Nah ternyata anakannya lebih banyak dibandingkan dengan agronema pada pot yang kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman, semoga kabarnya baik-baik saja Selamat datang di channel berkebun pemula Di video sebelumnya, saya pernah membagikan video tentang munculnya bunga pada agronema Dan itu adalah salah satu tanda bahwa tanamannya sudah dewasa dan akan muncul anaknya Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan klik notif di atas Nah sekarang anakannya sudah siap kita pisahkan Tetapi mungkin dari teman-teman ada yang bertanya kenapa anakannya bisa banyak sekali Dan bagaimana caranya agar anakannya bisa banyak Jadi di video kali ini, saya mau berbagi tips agar anakannya banyak Tanpa menggunakan jet perangsang akar dan sekaligus saya akan pisahkan anakannya Nah tetapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari channel ini Sebenarnya untuk perawatannya sangat mudah Karena saya hanya memberikan nutrisi dan penyeraman secara tatu Untuk nutrisinya teman-teman bisa menggunakan pupuk daun atau pupuk lain Misalnya NPK atau sebagainya Tetapi untuk indukannya, saya tempatkan pada pot yang besar Nah ternyata anakannya lebih banyak dibandingkan dengan agronema pada pot yang kecil Nah dapat teman-teman lihat ya Ini mungkin dikarenakan akarnya dapat tumbuh bebas sehingga anakannya yang dihasilkan juga lebih banyak Tetapi kalau teman-teman ada cara lain atau tips lain boleh tulis di kolom komentar ya Nah sekarang langsung kita panen teman-teman Kita pisahkan anakannya ya Nah kita akan coba dulu angkat tanamannya Kemudian kita bersihkan Nah setelah kita bersihkan terlihat anakannya ada banyak ya teman-teman Ada sekitar sampai 67 anakannya Nah kita akan memisahkannya menggunakan pisau yang tajam Atau karena ini akarnya sangat banyak Jadi saya menggunakan silet agar lebih mudah Nah untuk pemotongannya harus hati-hati ya teman-teman Jangan sampai memotong batangnya Usahakan setiap anakannya ada akarnya Dan hati-hati juga jangan sampai melukai tangan kita Memang ada beberapa anakannya yang masih kecil Tapi saya akan potong saja Meskipun masih kecil tetapi masih bisa tumbuh Nah setelah kita potong Kemudian kita akan merendamnya pada larutan anti jamur Teman-teman bisa menggunakan antrakol Tujuannya agar tanamannya tidak kena jamur Karena dari beberapa akar tadi ada yang terpotong kan Jadi kita rendam saja Untuk airnya sendiri bisa teman-teman kira-kira saja Disesuaikan tempatnya Dan pemberian antrakolnya sekitar 1-2 sendok Kita rendam selama 30 menit Jika sudah kita rendam Kita akan olesan lagi pada luka-luka yang terlihat Dengan antrakol atau anti jamur Atau bisa menggunakan betadine Nah setelah itu kita baru tanam Untuk media tanamnya yang saya gunakan adalah sekam Yang saya campur dengan tanah dan bubuk kompos Nah ini adalah hasil dari pemisahan anaknya Lumayan banyak teman-teman Ada 7 Dan di video selanjutnya Nanti saya akan review lagi Anakan-anakan hasil dari pemisahannya Nah tentunya sangat mudah bukan Buat teman-teman yang ingin bertanya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like juga Dan jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan share Dan saya akhiri videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!